La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mentabiahu wa mawala La khona wa la quwata illa billah Amma ba'du wa ba'da tahiyyah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Ada satu cerita pendek Ada seorang pengusaha kaya raya Suatu saat Ia mendapatkan satu proyek atau tender yang sangat besar Dan kalau sampai tender ini berhasil Maka dia akan mendapatkan profit atau keuntungan yang begitu besar Singkat cerita Dia sudah membeli tiket pesawat Dan berniat keesokan harinya dia akan berangkat ke luar kota Untuk bertemu dengan rekan bisnisnya Untuk membahas tender tadi Ketika pagi-pagi hari Seorang pengusaha kaya raya ini berangkat dari rumahnya Keluar dari rumahnya Dan ketika di pertengahan jalan Apa yang terjadi wa yasudaraku? Subhanallah Seorang pengusaha ini melihat sarang burung emprik jatuh dari atas pohon Lalu kemudian pengusaha ini Timbul rasa ibah Dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ada anak-anak burung Yang saat itu sedang Dikerumuni oleh semut Yang kalau dia tidak tolong anak burung ini Maka tidak menutup kemungkinan anak-anak burung ini akan mati Lalu muncullah sifat kemanusiaannya Lalu kemudian Dia turun dari kendaraan Dia sisinkan lengan bajunya Dia copot sepatunya Dia ambil sarang burung Anak burung emprik tadi Lalu kemudian dia naik ke atas pohon Diletakkan persis di mana Sarang ini terjatuh dari atas pohon Karena susah payah Tidak punya pengalaman memanjat pohon Apa yang terjadi Memakan waktu begitu lama Untuk naik ke atas Lalu kemudian selama telah anak burung tadi Dia turun Sampai di bawah Kemudian dia melanjutkan perjalanan Di bandara Apa yang terjadi wa yasudaraku yang dimulia Biarkan Allah Ternyata Pesawat yang akan ditumpanginya Sudah berangkat Subhanallah Langkah sedihnya saat itu Seorang pengusaha kaya raya ini Dia harus kehilangan tender Ratusan juta bahkan mungkin miliar Gara-gara menolong anak burung emprik Lalu kemudian apa yang terjadi Pengusaha kaya raya ini pulanglah ke rumah Dan ketika pulang ke rumah Istrinya kaget Kenapa suaminya sudah pulang ke rumah Padahal sebenarnya Tiga hari kemudian suaminya ini Baru pulang ke rumah Karena Ada urusan bisnis di luar kota Lalu kemudian Istrinya ini bertanya Dengan suaminya Wahai suamiku Kenapa engkau sudah pulang Bukankah engkau berangkat ke luar kota Apa kata suaminya tadi Maafkan wahai istriku Karena ternyata pesawat yang akan saya tumpangi Sudah berangkat duluan Dan saya ketinggalan pesawat Maka dari itu Tidak ada pesawat berikutnya Besok hari saya baru bisa berangkat Sedangkan proyek itu harus saya dealkan hari ini Masya Allah Istrinya tadi lalu kemudian marah-marah dengan suaminya Menangis marah-marah Ya Allah Apa yang menyebabkan engkau sampai terlambat Apa yang terjadi Dengan kepolosan dan kejujuran suami tadi Seorang pengusaha tadi Dia mengatakan Tadi di tengah jalan Aku melihat anak burung empit terjatuh Dari atas pohon dengan sarangnya Dan aku melihat Subhanallah Anak burung ini sudah dikerumunin semut Dan kalau aku tidak tolong Maka anak burung ini Tidak terselamatkan nyawa Maka saya beri tiket baik Untuk turun dari kendaraanku Dan aku naik manjat ke atas pohon Menyelamatkan anak burung itu Masya Allah Apa yang terjadi Istrinya marah-marah Luar biasa Ya Allah Cuma gara-gara Anak burung empit Engkau mengorbankan tender miliaran ini Wah Marahlah istri saat itu kepada suami Singkat cerita Di sore harinya Si istri ini menyalakan televisi Lalu kemudian dia menonton berita Subhanallah Disinilah keajaiban Allah Allah tunjukkan Apa yang terjadi Di berita yang ditonton oleh istrinya tadi Dia mendapati berita yang sangat penting Dan sangat aktual Berita terbang Tentang jatuhnya pesawat Tujuan Yang dituju oleh suaminya tadi Dan apa yang terjadi Dan ketika seorang istri tadi menonton berita Pesawat yang terjatuh tadi Dan dia lihat dengan mata kepala sendiri di berita saat itu di televisi Seri pesawatnya Persis dengan pesawat yang seharusnya dinaiki oleh suaminya tadi Dia mendapati Dalam berita itu Dan tidak ada satu penumpang pun yang selamat Karena kecelakaan pesawat itu Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian istri ini Menangis memeluk suaminya Subhanallah Ternyata gara-gara anak emprit Yang engkau selamatkan tadi Allah menyelamatkan nyawamu Sudaraku yang dalam hati Allah Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain Kita tidak pernah menyangka Ternyata amalan yang kecil menurut pandangan kita Itu akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga janda tunai Bukankah kita sering mendengarkan sebuah kisah Masuknya ke dalam surga seorang pelacur Gara-gara menolong seekor anjing karena kehausan saatnya Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kita menganggap remeh Dengan binatang-binatang yang ada di sekeliling kita Bisa jadi karena kita menyelamatkan seekor burung Atau binatang yang lainnya Yang kita tidak pernah perhitungkan sebelumnya Nilai pahala yang Allah berikan Ternyata amalan yang kecil itulah Yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga jandatun lain Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan hati kita Untuk bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini Bahkan termasuk hewan yang ada di sekeliling kita Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Untuk bisa menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepada kita Hablum minan nas Bukan hanya hablum minan nas Baik kepada sesama manusia Melainkan baik kepada sekitar kita Termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang Wallahul mu'afiq ilaikum intariq Wal'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!